Halo guys, kembali lagi bersama kami, aku Cita dan aku Felia Di sini aku bakal ngasih kalian tutorial lagi cara membuat bumper melalui aplikasi Canva ala InfoPublic Yuk hiburan di sini Pertama, buka dulu aplikasi Canva yang ada di PC atau Smartphone kalian ya Nah, ini tampilan awal dari Canva Setelah terbuka seperti ini, lalu pilih desain yang ingin kamu buat Di Canva, ada beberapa desain atau template yang sudah disediakan dan kamu tinggal memilihnya saja sesuai dengan yang kamu inginkan Di sini aku mau membuat bumper dengan format potret untuk Instagram, jadi aku memilih cerita Instagram Kalau kalian ingin membuat yang lain, kalian bisa memilih banyak berbagai template di sini Nah, di sini juga sudah disediakan berbagai macam template dan desain, namun ada yang berbayar dan ada juga yang gratis Jika kamu ingin mendesain sendiri, kamu bisa pilih buat desain kosong yang ada di pojok kiri atas Di sini aku ingin membuat desain sendiri, jadi aku klik buat desain kosong Dan di sini kita membuat backgroundnya terlebih dahulu ya Nah, kebetulan di sini ada background gratis dan aku akan menggunakannya Kemudian klik backgroundnya ya Lalu di sini kita akan memulai mendesain Nah, di sini ada tulisan bawaan dari background Kita hapus terlebih dahulu ya, hingga tulisannya hilang semua Kemudian klik tambah, lalu pilih elemen Pilih garis dan bentuk dan cari garis lurus Di sini kita bisa mengatur ketebalan garis sesuai dengan yang kita inginkan Kalau kalian ingin membuat garis yang sama, tinggal duplikat saja Caranya, klik objek, lalu pilih duplikat Kemudian aku akan menembahkan tulisan ke dalam desain Caranya, klik tambah, kemudian klik teks Nah, di sini ada berbagai macam font yang bisa kalian pilih Aku akan menambahkan judul Lalu letakkan teks di mana saja sesuai yang kalian inginkan ya Lalu kalian juga bisa menambahkan gambar ke dalam desain Lalu kalian bisa menambahkan gambar ke dalam desain Lalu kalian bisa mengupload foto melalui imkahan Kemudian sesuaikan ukuran foto dengan yang kalian inginkan ya Untuk menambahkan akun sosial media Kalian bisa menambahkannya dengan cara yang sama seperti tadi Lalu kalian klik ikon di pojok kanan atas paling sudut Kemudian pilih simpan sebagai gambar lalu simpan Dan tinggal menunggu proses sampai selesai Nah, gimana video tutorial cara membuat bumper tadi? Gampang kan? Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye